Oke pak kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara mendownload konten gratis dari Epic Store ya Jadi kalau kalian mau misalnya mencoba untuk build di Unreal Engine 4 misalnya kalian gak punya aset gitu dan kan asetnya ini kalian bisa dapetin dari langsung dari Epic Game Store nya gitu ya Dan itu menurut saya lumayan banget gitu ya kalian bisa membantu kalian banget yang kalian membutuhkan gitu ya Jadi kalian bisa build game kalian gitu dengan aset yang kalian bisa dapet secara gratis di store walaupun ada juga yang beli dan kalian gak harus yang beli sih Atau mungkin kalau kalian mau beli ya silahkan atau mungkin kalau ya biar kreatif kalian bisa bikin gitu biar lebih kreatif aja sih menurut saya sih kalian bisa bikin gitu Dan kalau udah bikin ya kalian bisa menambah skill kalian gitu Dan disini kalian bisa melihat disini ya disini ada story nya kalian cukup klik yang Unreal Engine aja dan kalian cukup klik yang Marketplace Dan disini ada banyak banget untuk yang kalian bisa dapetin dan disini ada juga yang free for the month ya atau mungkin yang gratis untuk sebulan Mungkin gak tau deh kalau misalnya kita udah ambil apakah nanti bakal hilang atau enggak atau mungkin nanti disuruh bayar atau enggak Atau mungkin kalau kita udah ambil bulan ini kalau bulan nanti udah gak gratis lagi kita masih tetep gratis gitu Walaupun ya saya juga gak tau caranya kayak gimana dan ya saya cuma pengguna yang Epic Games Content yang gratis aja sih ya Yang free dan Epic Games Content Dan disini ada beberapa gitu ya untuk ininya sebenarnya udah lumayan banyak sih ya untuk ininya Ada karakter juga ada mesh atau mungkin ada semacam environment gitu ada kalau gak salah ada kumput ada batu ada kalau gak salah waktu itu saya lihat Terus ada ini juga yang untuk alat kantoran ya waktu itu kok gak ada ya Atau udah dihapus gitu sama ininya sama Epicnya Kalau itu saya ada perasaan ya di library saya ini Nah ini nih yang ini yang free fantasy ini terus yang free furniture pack gitu saya udah punya gitu Cuma disini gak ada gitu mungkin kalian bisa cari kalau gak ada di free dan yang permanen nih atau mungkin yang paling bawah gitu ya free collection yang permanen gitu Kan kalian bisa melihat disini ya lumayan ya Wah ada banyak juga nih ada hewan ada senjata gitu ya ada Apa nih fantasy creature ya apalah itulah Dan ya banyak banget gitu ya untuk itunya Dan kalian cukup klik yang add to chart Atau mungkin kalian tambahkan gitu ya ke keranjang kalian Nah tapi setelah kalian misalnya add to chart itu gak langsung di download Jadi agak lumayan membingungkan juga Karena begitu di add to chart nih misalnya yang kayak begini gitu ya misalnya nih Nah setelah kalian klik disini di yang lambangnya keranjang ini kalian check out gitu kan Memang walaupun gak bayar gitu 0 dolar Dan kalian klik yang ini di download itu gak jalan gitu dan kalau kalian misalnya yaudahlah nyantai aja gitu Dan kayak misalnya punya waktu luang nih gitu ya nyantai aja gitu udah udah di download juga gitu Kekiranya udah dapet gitu dan ternyata enggak gitu kalian harus download manual gitu Kan cukup ke library gitu kan untuk pen-downloadnya gitu Dan kalian cukup yang add to project ya disini kalian akan ke yang yang Unreal Engine kok library itu sih salah library nya library Unreal Engine gitu Yang ini library dan kalian cukup klik yang add to project misalnya yang ini gitu ya Yang belum ada gitu ya disini kita akan my project dan add to project Dan cara mengetahuinya ada atau belumnya disini Yang ini kan ada orangnya nih yang ini abu-abu nah ini berarti belum belum di add to project Dan ini gak otomatis gitu jadi kalian harus manual kayak begini kan Ini yang add ini gitu contohnya gitu ya ini add gitu Add to project dan nanti kalian akan ke download gitu Dan ini yang 183 MB ini cuma satu gitu dan itu gak semua totalnya gitu Dan kalau di Steam kan jujur menurut saya itu bisa dilihat kan totalnya berapa Nah ya misalnya ini berapa ini berapa dan itu doang sih yang kurang dari Epic Store Mungkin bisa di improve kedepannya gitu ya semoga aja gitu ya jadi biar lebih mudah dibaca kayak Steam dan disini kita akan tungguin aja ya sampai beres dan setelah beres kan udah bisa dapet di project kalian nanti di project kalian kan cukup misalnya ini launch kan misalnya nih Nah di sini Unreal Engine nya gitu ya pas begitu kalian udah buka my project nanti bakal ada folder yang namanya sesuai dari asetnya contohnya ada yang karakter atau mungkin ada yang tadi kan yang free furniture pack atau mungkin ada yang RPG apa gitu ya tadi namanya saya lupa gitu nah kayak gitu gitu nanti bakal ada di sini kita akan lihat dulu deh gitu ya biar kalian nggak bingung juga gitu sini kita akan klik yang my project tiga saja gitu dan ih buka lagi gitu ya kirain udah buka yang tadi ini gitu yang project terakhir saya gitu Hai dan ini ya walaupun engine gratis ya dan ya seharusnya sih saya jujur lebih enak di steam kalau ada di steam ini lebih enak gitu dan disini akan ada namanya gitu nama ininya tuh nama foldernya ada blueprint ada material ada map gitu ya ada material material itu yang kalau ngasih mungkin maksudnya tekstur mungkin ya kalau yang kayak ini namanya adalah ini namanya adalah blueprint gitu ya blueprint ya kan dan sini kita akan melihat disini gitu ya kan nah kayak gitu ini belum dikasih ini ya belum dikasih tekstur mungkin atau mungkin karena masih compiling shader disini ya mungkin disini kita akan tungguin aja deh sampai beres ya untuk compiling shadernya ya dan sini kita akan tungguin Oke ternyata enggak harus dikasih ini lagi gitu ya ternyata udah bawaannya gitu dikasih teksturnya ternyata enggak harus dikasih tekstur ulang gitu dan ya lumayan sih lumayan bagus ya dan kalian cukup cari aja gitu untuk ininya untuk folder foldernya ada karakter ada free dari naturefake ya kalau nggak salah naturefake mana eh kalau nggak salah waktu itu saya pernah dapetin yang naturefake jadi untuk kayak batu gitu yang kayak gitu sih cuman lupa sih namanya dimana ya mungkin nah nantilah saya akan coba juga untuk build level mungkin ya walaupun saya masih cupu juga baru tiga hari gitu ya main Unreal Engine 4 dan ya mohon maaf gitu karena ya saya masih bagus banget waktu gitu main Unreal Engine dan ini kayaknya cukup segitu doang untuk videonya dan thanks for coaching bye bye